Cincin Maut Jelit 22. Maaf Nona, aku tidak tahu kalau kau adalah seorang Nona, gadis dusun itu mendengus, hawa amarah yang semula menghiasi wajah mereka pun jauh lebih meredah, dia membereskan rambutnya dari depan wajah, lalu menegur dengan suara dingin, kalian datang kemari hendak mencari siapa tolong tanya, apakah di tempat ini terdapat suatu tempat yang bernama Pantai Naga Hijau? Jadi kalian sedang mencari Pantai Naga Hijau seru gadis dusun itu sambil membelalakan matanya, sungguh kebetulan sekali seandainya bukan bertemu aku, selama hidup jangan harap kalian bisa menemukan tempat itu. Orang-orang yang berada di sekitar tempat ini hanya mengetahui di sini terdapat sebuah tempat yang bernama Toh Bun Lok, Jalan Pencabut Nyawa, tapi tidak tahu kalau ada suatu tempat yang bernama Ceng Leong, Jalan Pencabut Nyawa seru bokci keheranan. Kalau memang asalnya bernama Jalan Pencabut Nyawa, mengapa bisa dirubah menjadi Pantai Naga Hijau? Gadis dusun itu tertawa hambar Toh Bun Lok atau Ceng Leong Tam sebetulnya merupakan satu tempat yang sama, berhubung selama beberapa tahun ini seringkali ada yang mati di tempat itu. Maka orang-orang menganggap Ceng Leong Tam sebagai tempat pencabut nyawa, jarang yang berani berjalan menelusuri Pantai Iagi, itulah sebabnya orang pun menyebutnya sebagai Jalan Pencabut Nyawa artinya kalau lewat di situ maka tak ada harapan untuk kembali lagi, masa di dunia ini terdapat tempat macam begini kata Leong Tian Im sambil tertawa dingin. HMM kalau tidak percaya silahkan dibuktikan sendiri, kau akan segera tahu kalau perkataanku tidak bohong, ketika bokci menyaksikan gadis dusun itu marah, buru-buru dia berseru, Nona tolong tanya, bila ingin pergi ke Ceng Leong Tam, kita harus melalui jalan mana? Berhubung kami mempunyai kenalan di situ, maka kita hendak berkunjung ke sana, oha, kalian hendak mencari siapa tanya gadis itu, aku kenal hampir dengan semua orang yang berada di sini, jago padang buta bokci tertegun, Dia tak menyangka kalau gadis dusun itu bakal mengajukan pertanyaan tersebut, seperti yang diketahui dia datang ke situ untuk memenuhi janjinya dengan Ciseng Toa Hoshio dan Yeung Lengkwili, sudah barang tentu dia merasa kurang leluasa untuk mengatakan hal-hal yang sebenarnya kepada seorang gadis dusun, setelah termenung beberapa saat dia pun berpikir, Tujuanku adalah untuk meneruskan perjalanan buat apa harus ku beritahukan hal yang sebenarnya kepada gadis dusun ini? Lebih baik ku sebutkan saja asal nama anak membohonginya, maka sambil tertawa dia berkata, sahabat tua yang hendak ku cari itu sihang bernama hao, oh, kau mencari pamanku seru gadis dusun itu cepat, sungguh tak ku sangka kalian adalah sahabat pamanku, Dia sudah banyak tahun tak pernah keluar rumah mari ku antar kalian ke situ, jago pedang buta bakci semakin tertegun lagi, dia tidak menduga kalau nama yang disebutkan secara sembarangan itu bisa secara kebetulan merupakan nama Paman Sinona, Untuk beberapa saat lamanya dia menjadi termangu-mangu dan tak tahu apa yang harus dilakukannya Tapi dia pun tidak percaya kalau di dunia ini benar-benar terdapat kejadian yang begitu kebetulan Sewaktu dilihatnya gadis itu sudah membalikan badan dan berlalu, tanpa terasa dia melemparkan sekulung senyuman getir ke arah Leong Tian In merasa geli sekali, dengan perasaan apa boleh mereka berdua segera mengangkat bau Sementara itu si gadis dusun itu berjalan dilepas sambil tertawa dingin, ia menelusuri pantai pesisir dan masuk ke dalam sebuah hutan yang lebat Tak selang beberapa saat kemudian terbentanglah sebuah sungai dengan ombak yang deras, di pantai seberang sana terbentanglah pantai dengan pasir kemas-masan, sebuah sampan kecil parkir di tepi sungai, gadis dusun itu segera menggapai ke arah sampan tersebut sambil bersemitiohan, dia mau menyeberangi sungai Oh, kau ada umi? Baik, aku akan membantumu untuk menyeberangkan mereka, jawab si tukang perahu sambil tertawa Nol Wi Im Ti mendayung sampan, ia berjalan mendekat Gadis dusun itu segera melompat naik ke atas perahu, sedangkan Leong Tian Im dan Bok Che memandang sekejap kuda tunggangannya dengan kening berkerut Ayo naiklah seru gadis dusun itu sambil memberi tanda, tambat saja kuda itu di situ, tak usah khawatir, di tempat ini tak ada orang yang bakal mencuri kuda tersebut Terpaksa jago pedang buta Bok Che dan Leong Tian Im melompat turun dari kudanya lalu menambat kuda tersebut di tepi pantai, setelah itu mereka baru melompat naik ke atas perahu Dengan cepat perahu didayung menembusi ombak bergerak menuju ke pantai seberang, Bok Che dan Leong Tian Im yang berdiri di ujung geladak merasa amat nyaman sekali apalagi terhembus angin yang silir semilir Mendadak perahu itu bergoncang keras, sambil tertawa si tukang perahu itu menegur, kekkoan berdua, bagaimana kalau duduk dulu dalam ruangan perahu, Bok Che tertegun, lalu menggeleng Tidak usah, mendadak terdengar gadis dusun itu menjerit lengking, rupanya keranjang berisi pakaian miliknya tercebur ke dalam sungai Dengan gelisah sekali gadis itu menggoyangkan tangannya berulang kali, sambil berseru, aduh pakaian ku tercebur ke dalam sungai Dengan suatu lompatan cepat Bok Che melompat ke sisi tubuh gadis laut itu, kemudian berkata, nona kau harus berhati-hati, sudahlah, biarkan saja pakaian itu Gadis dusun itu menggelengkan kepalanya berulang beli, mendadak dari balik bajunya dia mengeluarkan jari tangannya kemudian tanpa menimbulkan sedikit suara pun menyodok ke tubuh Bok Che Jago pedang buta Bok Che sama sekali tidak menduga sampai di situ, menanti dia merasakan datangnya sambaran angin serangan yang kuat itu Keadaan sudah terlambat sambil berseru tertahan, tak ampun lagi tubuhnya segera tercebur ke dalam sungai Peluung, bunga air memercik keempat peniru, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas Liong Tian Im sangat terkejut, dia tak menyangka kalau kakak angkatnya bakal tercebur ke sungai Dengan perasaan gelisah bercampur cemas, buru-buru teriaknya Toako Toako, berhubung jaraknya terlampau jauh, dia tak sempat melihat jelas apa yang terjadi dengan Toakonya Bok Che sehingga tercebur ke dalam sungai Dalam gelisah dan gusarnya, ia lantas mencengkeram si tukang perahu itu sambil membentak Cepat kau tolong dia tukang perahu itu merendah ke bawah, lalu menjawab dengan suara sedingin es Sungai ini termasur sebagai sungai pencabut nyawa, meski aku pandai ilmu dalam air, namun tak akan berani turun ke bawah Toakomu itu tiada harapan lagi untuk hidup, lebih baik urungkan saja niatmu itu Saking gusarnya, Liong Tian Im mencengkeram tubuh lelaki itu dan melemparkannya ke dalam sungai Kemudian mentaknya, ayo turun, kau pun turut turun ke bawah sana kini Dia dikuas air rasa gusar bercampur gelisah, padahal kekatnya dia lupa kalau Bok Che memiliki tenaga dalam yang amat sempurna Sekalipun tak pandai berenang dia pun tak bakal mati karena tenggelam di dalam sungai Sementara itu si gadis dusun tersebut hanya mengawasi semua jalannya peristiwa dengan pandang sinis Tiba-tiba ia berkata dengan suara dingin Gelisah pun tak ada gunanya, lebih baik tunggulah sampai bertemu dengan pamanku baru mengusahakan pencarian atas jenazah Toakomu itu Apa yang diucapkan si tukang perahu itu betul Sungai ini mengalir sangat deras, tiada orang yang bisa melawan kekuatan tersebut Liong Tian Im berpaling dan memandang sekejap ke arah permukaan sungai Memang betul baik bayangan tubuh dari Bok Che maupun bayangan tubuh dari si tukang perahu itu sudah lenyap tak berbekas Sekalipun hendak dicari pun sulit rasanya, apalagi dia pun tak pandai ilmu dalam air Apa yang bisa dilakukan olehnya? Sementara itu perahu kecil itu masih berputar di atas air sungai Cepat-cepat gadis dusun itu memegang kemudi dan mendayung perahu tersebut menuju ke pantai seberang Kembali gadis dusun itu berkata dingin Pamanku berdiam di depan sana, mari ikut aku menjumpai dia Sekali Liong Tian Im menengok sekejap ke arah pantai sungai Suasana di situ sangat hening sementara tulang manusia berserakan di mana-mana Keadaannya mengerikan sekali Dengan perasaan tercekat dia lantas berpikir Besar amatnya li gadis ini, mengapa dia bisa berdiam di tempat yang begini menyeramkan? Masa dia tidak takut menghadapi pemandangan yang begini menyeramkan mendadak timbul kecurigaan di dalam hatinya Dia heran, mengapa gadis itu tak mencuci pakaian di tepi sungai yang dekat rumahnya? Sebaliknya justru menyeberangi sungai dulu dan mencuci pakaian di tepi jalan raya? Setelah dipikirkan bolak-balik, dia merasa gadis ini makin lama semakin mencurigakan keadaannya Melangkah di atas pantai berpasir yang lembut, perasaan hatinya makin lama semakin bertambah berat Sesudah menembusi sebuah hutan, di depan situ tampak sebuah rumah gubuk Dua orang lelaki berbaju hitam berdiri kekar di sisi pintu rumah gubuk tersebut Sambil menuding ke depan gadis dusun itu berseru, nah, masuklah ke dalam Leong Tian Im Tertegun Mendadak ia merasa nada pembicaraan orang sangat tidak bersahabat Dia lantas teringat lagi kalau tiada suara itu adalah suara dari Yeuleng Quili Kontan saja hatinya tercekat bercampur tegang Setelah tertawa dingin serunya, HMM, sungguh hebat sekali ilmu penyaruanmu Kalau sekarang baru tahu, itu namanya terlambat sekali Kata gadis dusun itu dingin seodainya aku tidak menceburkan bokci ke dalam sungai Mungkin kau akan mengetahui rahasia penyamaranku semenjak tadi Kini rahasia kami sudah ketahuan kau pun tak usah bersikap sungkan-sungkan lagi Pamanku berada di dalam rumah sana masuk saja dan temui dia Urutan kita selesaikan secepatnya kalau begitu kau yang mendorong Toa Koku ke dalam sungai Teguliong Tian Im Dengan wajah sedingin SHMM, sepasang matamu toh belum buta Masa tak dapat kau lihat akan hal itu, ucap Yeung Leng Quili dingin Hawa amarah yang membara tiba-tiba saja menyelingap keluar dari dalam hati Liong Tian Im Dengan kening berkerut, sorot metu setajam semilu segera memancar keluar dari balik matanya Hawa pembunuhan yang tebal pun ikut menyelimuti seluruh wajahnya Setelah mendengus dingin, serunya, nona, kau benar-benar seorang perempuan yang berhati kejam seperti ular berbisa Ye U Leng Quili tertegun, rupanya dia tak tahu apa sebabnya Liong Tian Im mengumpatnya dengan kata-kata tersebut Setelah tertegun sesaat lamanya, tanyanya dengan nada tak habis mengerti Apa maksudmu berkata demikian dengan hawa pembunuhan menyelimuti seluruh wajahnya Liong Tian Im berkata, seorang perempuan jika hatinya sudah jahat maka jahatnya akan melebih kaum pria Yang disebut orang sebagai hati paling kejam adalah hati perempuan Mungkin dalam hal inilah yang mereka maksudkan Toa koku tak punya dendam sakit hati apa-apa denganmu Mengapa kau bersikap begim kejam kepadanya titik tutup mulutmu Tiba-tiba Ye U Leng Quili membentak penuh kemarahan Kau tahu apa? Liong Tian Im, kau hanya tahu aku mencelakainya Dan perbuatanku ini merupakan perbuatan yang tak layak Tapi tahukah kau bahwa dia telah membabat mati ibuku tanpa perasaan? Bahkan aku pun hampir saja mati dengan membawa dendam Coba kalau ayah angkatku kuan lo kahi tidak menyelamatkan jiwaku Mungkin sekarang kesempatan untuk membalas dendam pun tidak kumiliki ucap Pah mana segera membuat Liong Tian Im menjadi tertegun Katanya kemudian, jadi to aku pernah membunuh ibu Muayir Matu Telah jatuh bercucuran membasahi seluruh wajah Ye U Leng Quili Di ujarnya pedih, peristiwa ini telah berlangsung beberapa tahun berselang Karena suatu kesalahan paham ibuku telah salah memasuki daerah terlarang dari si pedang langit Di mana ia bertarung melawan jago pedang buta Dalam pertempuran itulah ibuku dibacok olehnya sampai tubuhnya terbelah menjadi dua bagian Dengan cepat Liong Tian Im menggelengkan kepalanya berulang kali Serunya cepat, tidak mungkin To aku ku tidak mungkin membunuh ibumu Kalau hanya disebabkan persoalan sekecil ini Diba ika kesemuanya itu sudah pasti terdapat alasan lain Mungkinkah sendiri pun tidak mengetahui akan alasan tersebut Ye U Leng Quili tertawa dingin He 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 kau tak usah membantu membelai dia Tujuanku adalah hendak membunuhnya Sekarang dia sudah tercebur ke dalam sungai Dia tak akan mampu melawan derasnya arus dan gelombang di sana Akhirnya dendam sakit hatiku berhasil juga ku tuntut balas Dan sekarang masih ada kau Aku tak berakal melepaskan setiap orang yang mempunyai hubungan dengannya Dengan begitu saja He 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 mendadak dari dalam rumah gubuk itu muncul suara dehman rendah Seorang kakek berambut putih dengan sepasang kaki yang caca telah berjalan keluar dipayang Dua orang lelaki kekar Sorot metu kakek itu dingin tanpa perasaan barang sedikit pun Setelah tertawa seram tiba-tiba ia menegur Siobo sudah kau bereskan manusia yang bersama bokci itu Ayah seru Ye U Leng Quili sambil menyekair matanya Akhirnya aku berhasil juga membalaskan dendam bagi kematian ibu Kini bokci sudah dibereskan oleh hombak sungai Yang masih tertinggal kini hanya Leong Tian Im seorang He 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 bagus Bagus sekali nak Ayah angkatmu Kwan Long Hiong memang seorang jagoan lihai Dia bisa tertarik kepadamu karena kau cerdik Kini dendam sakit hati ibumu sudah terbalas Sedang bocah keparat ini pun terhitung musuh besar Ayah angkatmu Bagaimana kau hendak menghukumnya Terserah pada keputusanmu sendiri mencorong sinar buas Dari balik mati Ye U Leng Quili Katanya Aku hendak memunahkan di adari muka bumi Tempat yang sangat rahasia letaknya ini Tak boleh sampai mereka bocorkan keluar Bisa berbahaya untuk kita semua Tak terlukiskan rasa gusar Leong Tian Im setelah menyaksikan kekejaman Serta kebusukan hati ayah anak berdua itu Sekujur tubuhnya sampai gemetar keras karena menahan amarah Dia berpaling memandang sekejap ke sungai yang terpentang di belakangnya Kemudian gumamnya Tok aku, siyaute akan membalaskan dendam untukmu Legakan hatimu, aku dapat menyelesaikan keinginanmu Dan menolong ayahmu di bukit Jitguat San Dari antara biji mati yang dalam bagaikan samudera Mendadak terlintas cahaya air mati dalam kelopak matanya Pikirnya yang kosong seolah-olah dibayangi kembali oleh wajah bokci yang memelas Hatinya segera merasa kecut dan hawa pembunuhan cepat menyelimuti wajahnya Sekuluman dingin pun menghiasi ujung bibirnya Kau, Yeulakwili berseru tertahan dengan perasaan terkesiap Aku hendak membalaskan dendam untuk to aku Bentak liong Tian Im Gusar HN, kau benar-benar ibaratnya orang muta menggendong anak Seru si kakek berambut putih itu dengan gusar Kematian sudah berada di depan pintu Tapi mulutmu masih tajam ketika tangannya diayunkan ke depan Sebuah pukulan yang mahadasyat secepat kilat meluncur ke muka dan menyambar tubuh lawannya dengan ganas Liong Tian Im terkesiap Cepat-cepat dia bergeser ke samping lalu mengayunkan tangannya untuk menyongsong datangnya ancaman itu Belah aam Liong Tian Im tidak mengira kalau musuh mempunyai kemampuan yang begitu hebat Dalam bentrokan tersebut Ternyata ia kena digetarkan oleh kekuatan lawan sehingga badannya bergoncang keras sekali Berada dalam keadaan demikian Dia segera meraung keras Kemudian secepat kilat melepaskan tiga buah pukulan berantai Walaupun sepasang kakinya sudah cacat Tetapi gerak serangannya yang dimiliki kakek berambut putih itu tidak berbeda jauh dengan jeritan serangan dari seorang jagoan lihai Dengan suatu gerakan yang aneh sekali Dia berhasil menghindarkan diri dari ketiga buah serangan lawan yang berat Lalu sambil tertawa geram dia sempat melancarkan kembali sebuah serangan belasan Liong Tian Im mengetahui kalau tenaga dalam yang dimiliki lawan tak berada di bawah kemampuan sendiri Dia tak berani menyambut datangnya serangan tersebut dengan kekerasan Tubuhnya segera bergeser ke samping dengan cekatan Lalu senjata kemosin jin dicabut keluar dan dipersiapkan di tangan Sorat metu yang tajam mengawasi musuhnya tanpa berkedip Mencorong sinar tajam dari balik matanya kakek berambut putih itu serunya tiba-tiba Jadi kaulah pemiliknya dari senjata patung kemosin jin tersebut Betul, jawab Liong Tian Im dengan suara dingin Bila patung emas muncul dunia akan tercekam ketakutan Tentukah sudah mengetahui akan kehebatannya Bukan baru selesai dia berkata Mendadak dari arah tepi sungai sana Berkumandang suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati Kemudian tampak seseorang sedang kabur mendekat sambil lari pontang panting Di belakangnya mengikuti seseorang dengan senjata terhunus Ternyata orang itu tak lain adalah jago pedang buta bokci Mendadak jago pedang buta bokci melompat ke depan Padang kayunya kemudian menciptakan selapis cahaya tajam Kemudian ditusuknya orang yang sedang kabur pontang panting itu Buuu jeritan ngeri orang memilukan hati kembali berkumandang memecahkan keheningan Orang itu tertusuk kelak oteh sambaran pedang lawan dan tergeletak di tanah dengan tubuh terpisah menjadi dua bagian Liong Tian Im menjadi amat terharu sekali Segera teriaknya dengan suara tertahan Toako, kau belum mati jago pedang buta bokci menghembuskan napas panjang Kemudian melompat mendekat Katanya cepat, kalau cuma Irmah masih belum bisa menyusahkan toako Begitu dilihat Ye Uling Kuili berada di situ Hawa amarah yang terpendam dadanya kontan saja meledak keluar dengan tak terbendung lagi Serunya, sungguh tak kusangka Kau adalah seorang jagoan dunia persilatan yang sangat lihai HMM, untung saja lolos dari kematian di ujung jari tanganku Sekarang berani betul bicara besar dengus Ye Uling Kuili dengan suara dingin Jago pedang buta bokci menarik napas dalam-dalam Kemudian katanya lebih jauh, di mana ci seng si hwasyo gundul itu? Mengapa dia belum jago menampakkan diri? Hei ehm kakek berambut putih itu mendesis rendah Rupanya kau lah jago pedang buta yang telah membunuh istriku Siapakah kau tanya jago pedang buta bokci dengan wajah tertegun? Kakek berambut putih itu tertawa seram Hei hei titik hei titik lohu adalah kim tin ka Mungkinkah sudah pernah mendengar nama lohu bukan o-o-oh Jago pedang buta bokci hanya mendesah dengan suara dalam Kemudian berkata dengan suara dingin Bukan aku sengaja membelah diri Tapi berbicara sebenarnya saja Siapa yang suruh kalian berdua menggunakan obat racun yang keji untuk mencelakai ayahku? Yee ah ah Hingga kini persoalan mana belum mendapatkan penyelesaian dengan care baik-baik Kini kita menyelesaikannya secara tuntas Betul seru kim tin ka sambil tertawa seram Karena keteledoran istriku Ia mati karena bacokan pedangmu Dalam hal ini hanya bisa dikalahkan karena kepandayan silatnya kurang tinggi Tapi sepasang kaki lohu ini harus kutuntut kembali dari si pedang Langit telur busuk tua itu telah mengutungi sepasang kakiku Dia anggap dengan perbuatan itu urusan dapat diselesaikan hanya dengan begitu saja secara keji Dan menyeramkan dia tertawa tergelak Tangannya segera diulapkan memberi kode Chi Seng Hwesho bersama tiga orang lelaki berbaju hitam Segera berlompatan keluar dari balik hutan berlukar Sementara salah seorang di antara lelaki berbaju hitam itu Telah menyerahkan sebilah pedang pada majikannya Kim tin ka segera mencabut keluar pedangnya lalu berseru Hari ini, aku orang Shikim hendak mencoba sampai dimanakah kelihayan ilmu pedang Tianyang Kiam Hoat Ilmu pedang ujung langit dari keluarga kalian Akanku coba buktikan atas dasar apakah Tianyang Kiam Hoat ingin menjagoi persilatan Atas dosa-dosa yang telah kau lakukan Kematian adalah jalan yang cocok untukmu Kali ini aku tak akan berbelas kasihan lagi terhadap manusia Macam kau kata jago pedang buta Sambil mengangkat pedang kayunya dengan wajah serius Lalu sambil maju ke muka menciptakan selapis bayangan pedang yang menyilaukan mata Dia langsung menusuk ke dada lawan dengan kecepatan luar biasa Walaupun Kim tin ka sedang duduk di atas lantai Ternyata gerak-geriknya lincah sekali tubuhnya melambung ke udara Kemudian pedangnya digetarkan menciptakan serentetan cahaya bintang yang menggidikan hati Kini, kedua belah pihak sama-sama menggerakkan tubuhnya dengan kecepatan luar biasa Mereka saling mendesak saling menekan dalam waktu singkat bayangan pedang tampak berlapis-lapis Untuk sementara waktu sulit untuk memberdakan mana tubuh kawan mana tubuh lawan Aduh, berhubung sepasang kaki Kim tin ka sudah cacat Akhirnya dia tak mampu menghindarkan diri dari sebuah serangan kilat dari jago pedang buta bokci yang menyerang dengan jurus Mong Mong Tiaoyang Ujung janggilaan kosong, sebuah bacokan telak menghantam di atas perut lawan Kim tin ka mengeluh lalu roboh terjengkang ke atas tanah Dengan perasaan bergetar keras, Yew Leng Kuili segera menjerit lengking Ayah ketika dia menubruk ke tubuh Kim tin ka, dan tangannya penuh percikan darah Rasa sedih yang terpendam dalam hatinya tak terbendung lagi Perempuan itu menubruk ke atas tubuh ayahnya dan menangis terseduh-seduh Isak tangis yang memilukan hati itu terhembus angin dan tersebar sampai di kejauhan sana Betapa gusarnya Chi Seng Hoesho menyaksikan jago pedang buta bokci telah membunuh Kim tin ka Sambil membentaknya ring, dia memimpin tiga orang anak buahnya menerjang bersama kemuka Bocah keparat, aku akan beradu jiwa dengan mujeritnya penuh kegusaran Dia memutar senjata toya kepala naganya dan secara beruntun melancarkan tiga buah serangan sasyat Ketiga jurus serangan itu semuanya dilepaskan dengan kekuatan yang luar biasa Bahkan secara lamat-lamat terdengar suara desingan angin dan guntur yang menggidikan hati Jago pedang buta bokci tak berani memandang enteng serangan musuh yang nekat itu Pedangnya segera diputar menciptakan sebuah gerakan busur yang amat besar Kemudian membabat pergelangan tangan lawan Sementara Chi Seng Hwesho baru bergerak melancarkan serangan Tiga orang lelaki itu pui mengayunkan pedangnya sambil melakukan terjangan Liong Tian Im tidak ambil diam saja Dia segera memutar senjata patung Kemosin Jinnya sambil membentak keras Sobat, mari kita bermain-main di sini saja Dia tahu, ketiga orang lelaki berbaju hitam itu bukan jago sembarangan Dan sambil melompat ke muka, senjata patung Kemosya Jinnya segera diputar untuk menghadang jelas pergi ketiga lelaki tersebut Menjumpai hadangan tersebut ketiga orang lelaki itu mendengus rendah Lalu tiga bilah pedangnya berputar kencang melepaskan serangkaian serangan dasyat Liong Tian ini tertawa dingin, ejeknya Hehehe, hehehe, sobat, lebih baik ku hantar kau untuk pulang dulu ke rumah nenek moyangmu Pergelangan tangannya digetarkan Senjata patung Kemosin Jin itu dengan berubah menjadi serentetan cahaya emas Langsung menyergap tubuh salah seorang lelaki berbaju hitam itu Tindakan mana bukan saja dilancarkan sangat tiba-tiba Bahkan sama sekali di luar dugaan, membuat orang itu tak sempat lagi untuk menghindarkan diri Aduh suatu jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema memecah keheningan Batok kepala lelaki itu segera terhajar sampai hancur berantakan Tubuhnya segera tergeletak dan mampus di atas genangan darah kental Dua orang lelaki sisanya menjadi kedar sendiri setelah menyaksikan peristiwa tersebut Seakan sukma mereka sudah melayang meninggalkan raganya Masing-masing orang segera mundur selangkah ke belakang Sambil tertawa dingin Liong Tian Im segera mengejek Sahabat karib kalian berdua sudah berangkat ke Olem Baka Apalagi yang kalian nantikan sekarang dengan mengerahkan tenaga dalamnya yang amat sempurna Dia lepaskan letmeran serangan dasyat Sekilas cahaya emas yang menyilaukan matu dengan cepat menyambar ke muka Dua orang lelaki tersebut hanya merasakan pandangan matanya menjadi amat silau hingga sukar untuk dibuka kembali Tak terlukiskan rasa ngeri mereka menghadapi ancaman tersebut Mendadak terdengar salah seorang di antara mereka menjerit keras Lebih baik kita kabur saja titik Siapa tahu belum sempat tubuh mereka berdua sempat melompat bangun Sekilas cahaya ke emas-emasan dengan membawa segulung tenaga tekanan yang maha dasyat telah menekan datang Dua orang itu segera merasakan tubuhnya bergetar keras Lalu tak sempit wae atsan lebih jauh Mereka berdua memuntahkan darah tegar dan tergeletak mati Aduh titik baru saja Liong Tian Im berhasil membinasakan tiga orang jago lihai Mendadak dia mendengar lagi suara jeritan ngeri yang alami lukai hati Ketika dia berpaling tampak Chi Seng Huo Siu sedang roboh ke tanah sambil memegangi perut sendiri Sepasang matanya melotot amat besar Wajahnya pun diliputi oleh rasa ngeri dan takut yang luar biasa Sebaliknya jago pedang buta bok Chi hanya berdiri kaku di tempat sambil mengawasi pedang kayu sendiri Dia seperti merasa agak menyesal Sementara mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa Sebaliknya Yeung Leng Kuili bersikap seolah-olah tidak melihat apa yang terjadi di hadapannya Seorang diri dia mendekam di atas tubuh Kim Tinka sambil menangis terseduh-seduh Liong Tian Im yang menjumpai kejadian mana hanya bisa menghela napas panjang Didekatinya bok Chi lalu berbisik Toh aku, mari kita pergi Bok Chi segera menggelengkan kepalanya berulang kali Aku pikir, apa yang telah kita lakukan sekarang tampaknya sedikit agak keterlaluan Dengan metu kepala sendiri dan menyaksikan kesengsaraan orang menjelang saat kematiannya Tiba-tiba saja timbul perasaan ibadah dan kasihan dari dalam hati kecilnya Padahal dulu dia sama sekali tidak mempunyai perasaan demikian Hal ini dikarenakan dia tak pernah menyaksikan sendiri penderitaan seseorang menjelang saat ajalnya tiba Di sinilah terletak perbedaan antara orang buta dengan orang yang dapat melihat Dengan sedih bok Chi menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela napas panjang Pelan-pelan dia berjalan menuju ke depan sana Berhenti mendadak Ye Ung Leng Kuili membalikan tubuhnya sambil membentak penuh amarah dan perasaan dendam Setelah membunuh begini banyak orang, apakah kau ingin pergi dengan begitu saja? Mau apa kau sekarang? Tanya Leong Tian Im sambil tertawa dingin Siapa membunuh orang dia berhutang uang? Siapa berhutang barang dia harus bayar dengan jiwa? Kalian telah membunuh ibuku, membunuh ayahku Dendam kesumat ini lebih dalam daripada samudera sebelum memberi keadilan Apakah kalian hendak pergi dengan begitu saja? Setelah menyekair matanya dengan ujung pakaian Wajahnya yang dingin kaku itu segera dilapisi hawa membeku yang menggidikan hati Dari balik biji matanya yang jeli terpancar keluar api dendam yang menyala-nyala Sekali ia gi jago pedang buta bokci menghela napas panjang nona Kuburlah ayahmu baik-baik Aku memang berbuat tidak benar Maka kau jangan mengejar terus diriku Anggap STL persoalan kita selesai sampai di sini Haaah, 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 mendadak Yeung Lengkuili tertawa terbahak-bahak Dengan sedihnya sudah membunuh orang masih ingin urusannya dihapus Sungguh merupakan suatu kejadian yang lucu Bila aku telah membunuh ayah ibumu Dapatkah kau menyelesaikan masalah dengan begitu saja ditatapnya Jago pedang buta bokci dengan penuh perasaan dendam Lalu katanya Bokci aku benar-benar tidak habis mengerti mengapa ayahku yang cacat pun tidak kau lepaskan Sebenarnya dendam sakit hati sampai sedalam apakan yang terikat antara dirimu dengannya Aku sendiri pun tak tahu karena apa Jawab bokci sedih Ketika aku berjumpa dengan ayahmu Tiba-tiba saja timbul niatku untuk membunuhnya Mungkin hal ini ada hubungannya dengan usaha ayahmu Hendak mencelakai ayahku di masa lalu Setelah menyodorkan pedang kayunya ke depan Ia berkata lagi Nona, bila kau ingin membalas dendam padaku Silahkan saja kau pergunakan pedangnya ini untuk membunuhku Aku tidak akan mendendam dirimu sebab memang sudah terlampau banyak hutangku kepadamu Cuh, Yeulengkwili meludah dengan sinis, sekaraok percuma saja kau mengucapkan kata-kata semacam itu Bokci dengan kera apa membunuh ayahku Dengan kera itu pula aku akan membunuhmu Hanya dalam suatu pertarungan yang adil baru bisa melenyapkan rasa dendam yang membara dalam hatiku Bokci menggelengkan kepalanya berulang kali katanya kemudian sambil menghela nafas Baiklah aku menantikan kedatanganmu Mendadak saja dia merasakan dirinya jauh lebih tua Seakan-akan dia membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk menggerakan langkahnya menuju ke tepi sungai Terhadap isak tangis dan sumpah serapah yang muncul di belakang tubuhnya Ia tak bersedia mendengarkan lebih jauh Dia hanya memandang ombak yang menggulung di hadapannya Dia ingin tahu apakah sungai dengan arus yang deras itu dapat membersihkan noda darah di tangannya S.N.J.A. telah tiba Beberapa sisa-sisa dahaya matahari masih sempat menongolkan diri dari bajik bukit Jit Gwe Usan yang berlapis-lapis Angin lembut berhembus semilir menyebarkan bau bunga yang semerbak Dia memberikan suatu perasaan mabuk bagi siapapun yang merasakannya Di atas punggung bukit Jit Gwe Usan berdiri sebuah bangunan rumah yang dibangun menetap punggung bukit Sebuah jalan kecil terbentuk di depannya terlapis daun-daun kering yang mulai berguguran Beberapa orang lelaki berbaju hitam sedang berjalan menelusuri jalanan kecil tersebut Teraang bunyi genta yang nyaring berkumandark dari balik bukit Menggetarkan angkasa merontokan de daunan Suara yang mengalun hingga mengemas sampai di tempat yang jauh Pada saat itulah, dari balik bangunan rumah yang besar itu muncul 12 orang lelaki berbaju hitam Mereka dipimpin oleh Hutu Jin Dengan sorot metu yang dingin Hutu Jin memandang sekejap sekeliling tempat itu Lalu berkata, dalam kegelapan malam, kalian harus bersikap lebih berhati-hati Bila menemukan suatu gerakan yang mencurigakan Segera laporkan kepada Sanchu Selama beberapa hari ini situasi kita amat ketat dan tegang Konon putrasi pedang langit telah sampai di sini Sambil berjalan dia memberi peringatan dan berpesan kepada beberapa orang lelaki itu Langkah kaki yang berat menimbulkan suara pelan-pelan menelusuri hutan lebat yang siap itu Sementara ketika menelusuri hutan yang lebat, makin lama semakin menjauh Ternyata peronda-peronda itu tak seorang pun yang mengetahui bahwa jejak mereka diikuti orang Tak lama setelah rombongan peronda itu menjauh, dari kiri dan kanan pohon syong melompat keluar dua orang manusia Masing-masing memberi tanda kemudian menguntit rombongan peronda tersebut dari tempat kejauhan Terdengar bokci berbisik lirih, sungguh berbahaya, hampir saja ketahuan mereka Tuh aku bisik liong tanim dengan suara rendah, penjagaan di tempat ini sangat ketat Aku lihat sulit juga untuk menemukan tempat tersebut Dia melompat ke samping jago pedang buta bokci dengan gesit kejadian menantikan pendapat dari saudaranya ini Heran demikian bokci berkata setelah termenung sebentar Apa sebabnya Ho Tsu Jin membawa para lelaki itu masuk ke dalam Tapi mungkinkah dalam hutan tersebut terdapat suatu tempat yang butfoat fa uti tovci yang keamanannya Baru selesai dia berkata, mendadak dari arah belakang terdengar suara langkah kaki manusia Dengan perasaan tercekat kedua orang itu segera menyelingap ke samping dan menyembunyikan diri di belakang dua batang pohon besar Kemudian dengan keempat buah matanya yang tajam bagaikan semilu mereka mengawasi ujung hutan tersebut lekat-lekat Tampak dua sosok bayangan manusia yang bergerak mendekat Begitu mengetahui siapa yang datang Leong Tian Im dan bokci sama-sama merasa terkesiap Hampir saja dia tak percaya apa yang sedang dilihatnya Ternyata kedua orang itu adalah Leng Ning Chiu serta Kuan Hong Masa dia? Kalau benar, mengapa dia bisa berada sama Kuan Hong hampir pada saat yang bersamaan itu berpikir? Paras muka Leng Ning Chiu dingin asa seperti tiada perasaan Seolah-olah mereka tidak bersama, sementara wajahnya yang dingin tidak menunjukkan sikap apapun Sebaliknya Kuan Hong mengikuti di belakang tubuhnya dengan ketat Tingkah lakunya sangat memuakan Kuan Hong menarik napas panjang-panjang kemudian berkata Ning Chiu, mengapa kau bersikeras hendak kesana Aku hendak melihat, apa benar si pedang langit di tempat ini Jawab Leng Ning Chiu Kuan Hong segera tertawa dingin Katanya kemudian, Ning Chiu masa kau tidak percaya dengan perkataanku? Ayahku termasyur karena pandai menyusun rencana dan mengatur perangkap Kendatipun si pedang langit mempunyai tiga kepala enam lengan pun Jangan harap bisa lolos dari cengkeraman ayahku Kalau si pedang langit dan keluar bok dan cingsiasan sudah disinkirkan Maka ayahku akan menjago seluruh dunia Sedang ayahmu pun bisa menjadi seorang jagoan yang tiada tandingannya di kolong langit HMM Tampaknya kau merasa amat bangga Leng Ning Chiu menengus dengan sinis Kembali Kuan Hong tertawa terbahak-bahak HAA titik HAA titik HAA titik Tentu saja, siapa yang tidak merasakan bangga Kalau mempunyai ayah seperti ini Sekarang semua partai persilatan yang ada di dunia ini Telah tunduk dan takluk semua kepada kami Setiap umat persilatan akan merasa kagum Dan memuji bila membicarakan soal kami ayah dan anak Sampai waktunya HAA titik Aku pun bisa mempersunting seorang istri cantik seperti kau Mengapa aku tak boleh merasa bangga Liyong Tian Im maupun Bok Chi yang mendengar perkataan itu Sama-sama menjadi terperanjat Tampaknya mereka tidak menyangka Kalau Leng Ning Chiu bakal kawin dengan Kuan Hong Dari bukit Jit Guat San Liyok Tian Im Segera merasakan hatinya jadi kecut Suatu perasaan sedih yang tak terungkapkan Dengan kata-kata segera menyelimuti seluruh wajahnya Diam-diam dia menghela napas panjang Ia berpikir, akhirnya kau berhasil juga mendapatkan pasangan Aku mendoakan moga-moga saja kau bahagia Sementara itu, Leng Ning Chiu telah menghentikan tubuhnya Tidak ada senyuman yang menghiasi mukanya Tubuhnya seakan-akan mendapatkan suatu pukulan martil yang amat keras Membuat sekujur badannya bergetar keras Mengapa kau mengucapkan perkataan itu pekirnya penuh penderitaan? Apa salahnya sahut Kuan Hong sambil melangkah ke depan dan memeluk? Pinggangnya ayahku telah membicarakan perkawinan ini dengan ayahmu Bahkan ayahmu sudah setuju dengan perkawinan ini Itulah sebabnya kau dikirim ke bukit Jit Guatsan ini Dengan harapan kita berdua bisa berhubungan lebih akrab Dan semakin memahami watak masing-masing Dengan cepat Leng Ning Chiu mengebaskan tangannya yang hendak merangkul Kemudian mendengur ketus Lebih baik jangan bertindak sembarangan Kuan Hong tertawa terkekeh-kekeh Kita berdua sudah hampir kawin Mengapa masing-masing pihak mesti saling menjaga jarak begitu jauh Aku bukan perempuan rendah yang suka kau rayu Ketahuilah jika kau berani bersikap kurang ajar lagi Jangan salahkan kalau aku akan bertindak tidak sungkan-sungkan lagi kepadamu Hektometer, jangan kau anggap dirimu itu hebat Aku sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap dirimu Ucapanku semula sebelum kawin Jangan harap kau bisa memperoleh keuntungan apa-apa Lagipula perkawinan ini akan berhasil atau tidak masih merupakan tanda tanya besar Lebih baik diputuskan setelah menjadi kenyataan Hehm, Kuan Hong tertawa rendah Soal itu mah gampang sekali Setelah kembali nanti aku akan suruh ayah mengirim barang pinangan kepada ayahmu Lalu hari perkawinan ditentukan Bukankah urusan akan beres? Aku percaya ayahmu pasti akan senang sekali menjadi besan diri keluarga Kuan kami HMM, jika ayahku yang suka biarkan saja ayahku yang kawin denganmu Jengek Leng Ning Chiu sinis Kuan Hong menjadi sangat gelisah Masa kau tidak mau? Serunya Ya aku memang tidak mau Leng Ning Chiu menjawab dengan perasaan yang menderita Ini, Kuan Hong menjadi termangu-mangu untuk beberapa saat lamanya Selang sejenak kemudian dia baru melanjutkan Ning Chiu, kau pandai sekali bergurau Masa aku kau bikin sampai kebingungan setengah mati Lebih baik persoalan ini kita bicarakan secara pelan-pelan saja Di kemudian hari kau dapat mengabulkan permintaanku ini Kemudian sambil tertawa terbahak-bahak Bersama Leng Ning Chiu meneruskan kembali perjalanannya memasuki hutan Menyaksikan bayangan punggung mereka lenyap di balik kegelapan Tiba-tiba saja Leng Tian In merasakan kemas gulannya dan kemurungannya yang amat sangat Dia melompat keluar dari tempat persembunyiannya Kemudian bergumam seorang diri Mengapa dia tak mencintai Kuan Hong, adik Leng? Tidak usah dipikirkan lagi ujar bokci sambil menepuk bahunya Kita harus segera menyusul mereka dengan cepat Kedua orang itu melejit ke udara dan meluncur ke dalam hutan dengan kecepatan tinggi Setelah menembusi hutan lebat itu Dari depan situ muncul sebuah air terjun yang memuntahkan airnya dengan sangat deras Leng Ning Chiu dan Kuan Hong nampak berdiri atas batu cadas Sambil memperhatikan lembah yang terbentang di hadapannya Bokci dan Liong Tian Im segera mengitari dan batu-batu Dan melongok pula ke arah lembah Ternyata di atas dinding tebing yang curam terlibat sebuah gua besar Sebuah batu cadas menyumbat di depan mulut gua itu Enam orang lelaki berbaju hitam sedang berjaga-jaga di depan gua Dan melakukan penjagaan secara ketat Di tengah hembusan angin malam Terdengar Kuan Hong sedang berkata Si pedang langit disekap di dalam gua itu Leng Ning Chiu segera mendengus dingin HMM, pedang langit adalah seorang yang berilmu tinggi Masa ia dapat disekap dengan sebuah batu cadas saja Kuan Hong segera tertawa terkekeh-kekeh Kau belum mengetahui akan kelihayan dari ifajiatan rahasia yang berada di sini Tentu saja tidak kau ketahui sampai di manakah kehebatannya Batu cadas itu beratnya selaksakati dan menyumbat persis di mulut gua Tentu saja jangan harap orang dapat membesarkan batuan tersebut Kecuali dia menggerakkan pat KWI berada di luar itu Serintak delapan kali kesepian kiri Kalau tidak, dia menutup mulut dengan cepat Kemudian dengan penuh kecurigaan Memandang sekejap ke sekeliling tempat itu Berapa saat kemudian ia baru berkata dengan suara pelan Hal ini merupakan rahasia paling besar di tempat ini Bahkan Hutu Jin dan Pek Likitka tidak tahu Kalau toh di tempat ini terdapat banyak tempat rahasia Mengapa kalian menaruh begitu banyak orang melakukan penjagaan di sini? Dengan bangga Kuan Hong berkata Jinding tersebut letaknya tinggi dan pula berada di tengah-tengah bukit Jit Guatsan Asal ada orang berdiri di situ Maka gerak-gerik yang berada di empat arah delapan penjuru dapat terlihat dengan sangat jelas Jadi andai kata terjadi sesuatu peristiwa di bukit ini Tempat tersebut merupakan tempat yang paling baik untuk melakukan pengintaian Tampaknya Leng Ning Chiu sama sekali tidak menaruh minat yang besar terhadap tempat itu Dia tertawa hambar kemudian membalikan badan dan berjalan kembali melalui jalanan semula Kuan Hong tertawa terbahak-bahak Dalam waktu singkat bayangan tubuh kedua orang itu sudah lenyap dari pandangan mata Bok Chi menengok sekejap ke arah belakang kemudian berbisik Adik Liong, kita harus berusaha naik ke tengah dinding bukit itu untuk menolong ayahku Liong Tiani mengangguk Yeaa, mari kita menerjang ke atas dan menghabisi nyawa ke enam orang itu Jangan, seru Bok Chi dengan wajah serius Tempat itu tinggi sekali letaknya dan tak mudah untuk diserang Belia jejak kita berdua sampai ketahuan Maka mereka Pak Ati akan menyiarkan peristiwa ini kepada Kuan Lok Kahi berdua Setelah termenung sebentar dia melanjutkan Kita harus menggunakan akal untuk membasmi mereka semua Dengan mengitari petohonan yang lebat di sekitar sana Dia bersama Liong Tiani bergerak menuju ke dalam lembah Sebelum mencapai bawah dinding batu cadas Dengan cepat mereka berdua menyembunyikan diri di balik batu besar Sebentar, aku akan memancing kemunculan mereka Dan kau harus membunuh mereka dengan mempergunakan care yang tercepat Paling baik lagi kalau menyerang tanpa memperlihatkan jejak sendiri Karena hari sudah malam, langit sudah diliputi kegelapan yang mencekam Dia tahu kalau pihak lawan tidak mudah menyaksikan wajah sendiri dengan cepat Maka dia lantas menampakkan diri dari belakang batu menggapai ke arah dua orang lelaki berbaju hitam yang sedang melakukan perondaan itu Benar juga dua orang lelaki itu memang tidak melihat jelas wajah lawannya Melihat ada orang menegur ke arah mereka Disangkanya orang sendiri yang memanggil Salah seorang di antaranya segera bertanya Sao San Chu kah di situ? Bok Chi dengan mainkan suara diri Kuan Hang segera menjawab Aku ada urusan penting yang hendak disampaikan kepada kalian berdua Dua orang lelaki berbaju hitam itu sama sekali tidak curiga Dengan cepat mereka melayang turun ke bawah dan menghampiri bok Chi Menanti mereka menyadari bahwa orang yang berada di hadapannya sama sekali tak dikenal Desingan angin tajam telah menyambar datang dari belakang tubuh mereka Dengan perasaan terkesiap kedua orang itu mencoba untuk berkelit ke samping Sayang terlambat, diiringi dengusan tertahan, jalan darah kematian mereka telah tertotok secara telat Dengan cepat Leong Tian Im menyeret jenazah mereka berdua ke belakang batu cadas Kemudian bisiknya, Toako, cepat tukar pakaian mereka Akaha benar-benar sebuah akal yang bagus Serut bok Chi hampir saja tertawa geli Dengan suatu gerakan cepat kedua orang itu melepaskan pakaian hitam dari tubuh kedua sosok jenazah tersebut Dan dikenakan tubuh sendiri Kemudian mengenakan pula topi berbulu hitamnya rendah-rendah sehingga hampir menutupi wajah sendiri Kemudian bok Chi memberi tanda kepada Leong Tian Im dan bersama-sama melompat naik ke atas dinding bukit Empat orang lelaki yang sedang melakukan perondaan itu segera mengendorkan kewaspadaannya Begitu melihat rekannya telah balik kembali dengan selamat Dua orang di antara mereka segera berjalan mendekati bok Chi dan Leong Tian Im Kemudian tanyanya berbareng, ular hijau, bebek darat, ada urusan apa? Soh San Chu mengundang kalian berdua, tidak ada apa-apa Sahut bok Chi dengan suara dalam Hampir pada saat yang bersamaan Leong Tian Im turun tangan dengan kecepatan luar biasa Jari tangannya langsung melepaskan totokan kilat ke tubuh kedua orang lelaki tersebut Baru saja kedua orang itu tertegun tahu-tahu tubuhnya sudah berdiri kaku di tempat Kebetulan Tsu Ho Jin sedang berjalan keluar dari balik jalan kecil di belakang tebing Dengan sorot metu yang penuh hamarah dia menengok ke arah mereka sambil menegur Nomor tiga nomor empat, siapa yang menyuruh kalian berdiri di situ? Meski kedua orang lelaki itu dapat mendengar pertanyaan itu dengan jelas Tapi berhubung jalan darahnya tertotok, maka mereka tak mampu menjawab pertanyaan tersebut Chu Ho Jin menjadi curiga, mendadak dia menengok ke arah Bok Chi dan Leong Tian Im kemudian hardiknya Siapakah kalian berdua mengetahui kalau rahasia penyaruannya terbongkar? Bok Chi L segera membentak dengan suara rendah Adik Leong, cepat habisi dua orang yang lain Serahkan saja tua bangka itu kepadaku Dengan suatu gerakan yang cepat sekali dia meloloskan pedang kayunya Kemudian melepaskan empat buah serangan berantai ketubuh Chu Ho Jin Di dalam keempat buah serangan itu, semuanya terselit inti sari dari ilmu pedang yang lihai Sedemikian cepatnya ancaman mana menyambar Memaksa Chu Ho Jin terdersak hebat dan harus mundur sejauh tujuh langkah Dengan suara keras Chu Ho Jin berteriak, siapa kau? Cepat lepaskan tanda bahaya Begitu perintah membunyikan tanda bahaya diturunkan Dua orang itu meloncat cepat menuju ke arah sebuah genta besar di sisi tebing Tentu saja Leong Tian Im tidak membiarkan musuhnya berbuat demikian Dengan suatu lompatan cepat dan menyusul ke depan Dan menghadang jalan pergi kedua orang itu Dengan senjata patung Ki Mo Sin Jin disilangkan di depan dada Bila tahu diri, cepat lepaskan senjata kalian Kemudian berdiri di situ dengan tenang Jangan mencoba-coba untuk bergerak Semaunya sendiri, rupanya kedua orang jago lihai dari Jit Guatsan ini Merupakan jago-jago yang sudah lama mendapatkan pendidikan Setelah mengetahui kalau Leong Tian ini hanya seorang pemuda ingusan Timbulah sikap memandang rendah musuh di dalam hati kecilnya Serem tak mereka meleoskan pedangnya dan menerjang ke muka Terdengar lelaki yang berada di sebelah kiri itu membentak dengan penuh hamarah Bocah keparat, dari mana kau berasal berani besar membuat gara-gara di bukit Jit Guatsan Dengan tak tahu diri mereka menerjang ke depan Kemudian melepaskan bacokan ketubuh Leong Tian Im Sebaliknya Leong Tian Im bermaksud untuk menyelesaikan pertempuran itu secepat mungkin Senjata patung Ki Mo Sin Jinnya segera diputar kencang Hingga memancarkan serentetan cahaya berkilauan berwarna emas Sementara kedua orang lelaki itu masih terkejut Patung Ki Mo Sin Jin itu bagaikan seekor ular emas telah mengguiung ke atas tubuh kedua orang itu Selain cepat ganas, dibalik kesemuanya itu terkandung pula suatu kekuatan yang luar biasa Adu uh titik dua orang lelaki itu menjerit ngeri Batok kepala mereka segera retak dan terbelah menjadi dua Tapi salah seorang di antaranya tidak manda terbunuh Begitu saja mendadak dia melemparkan pedangnya untuk menyambit tubuh Leong Tian Im Dengan amat cekatan Leong Tian Im bertelit ke samping Diiring desingan angin tajam pedang itu segera meluncur ke depan secara lurus dan menghantam di atas genta tersebut Terang titik bunyi genta yang amat nyaring menggema memenuhi seluruh angkasa dan menggoncangkan semua lembah Leong Tian Im tertegun, dia segera membalikan tubuh dan menerkam pula ke arah Chu Hu Jin Dalam pada itu, Chu Hu Ji telah bermandikan keringat dingin oleh desakan jago pedang buta yang bertubi-tubi Ia sudah menderita tujuh-delapan buah luka di seluruh tubuhnya Tak terlukiskan rasa kagetnya setelah mengetahui Leong Tian Im mengejar pula Kontan dengan sukma serasa malai yang meninggalkan raganya dia membalikan badan dan malai ke daar dingin Kau ingin kabur seru Leong Tian Im sambil melepaskan sebuah pukulan ke depan Waktu itu, Chu Hu Jin sedang melompat turun ke bawah Ketika merasakan datangnya pukulan yang amat dasyat mengancam tubuhnya Dengan ketakutan dia mundur tiga langkah Kemudian sambil melepaskan beberapa pukulan Bentaknya dengan gusar Kalian berdua ingin menghadapi aku seorang? Betul-betul berdebah yang tak tahu malu menggunakan kesempatan itu Jago pedang buta bokci melepaskan sebuah bacokan ke depan serunya Saudara, silahkan turun pelak Hantaman pedang membuat Chu Hu Jin sempoyongan dan muntahkan darah segar Sebuah garis panjang luka yang dalam membekas di atas punggungnya yang lebar Cepat-cepat dia menjatuhkan diri menggelinding di atas tanah Lalu sambil melancarkan serangan balasan Teriaknya, aku akan beradu jiwa dengan kalian Sebetulnya Liong Tian Im ingin maju sambil menambai Dengan sebuah pukulan lagi Mendadak dari arah belakang terdengar seseorang mempentak deigan suara dalam Saudara Chu Hu Kenapakah sesosok tubuh manusia bagaikan sekuntum bunga kapas Melayang turun dari atas dinding tebing dan bergerak mendekat Dengan sorot metu berapi-api karena dendam Liong Tian Im segera berseru Pek Likit, lagi-lagi kau, Pek Likit tertegun Kemudian ujarnya, bocah keparat Kau berani menyerbu ke dalam bukit Jit Guatsan kami Tapi hatinya segera tercekat Sesudah dilihatnya tuhu JM tergeletak tak berkutik di tanah Rasa gusar bercampur sedih muncul di atas wajahnya Sambil meraung gusar teriaknya, kau berani membunuh utusan dari San Chu Apa artinya membunuh seorang manusia semacam dia jengek Liong Tian Im Sinis? HMM, dari kejauhan tiba-tiba berkumandang suara geraman dari seorang Paras muka jago pedang buta bokci berubah hebat Dia segera melompat ke atas langit-langit gua dan mendekati letak pat kuah besar di atas dinding tersebut Pek Likit segera melepaskan sebuah pukulan ke depan sambil membentak keras Tampaknya kau kepingin mampus Jago pedang buta bokci tertawa dingin Yang pingin mampus adalah kau sendiri Dia melejit ke samping menghindarkan diri dari seragapan yang datang dari belakang Kemudian sambil berpaling serunya Adik Liong, ku serahkan orang ini padamu Bagus sekali titik Jawab Liong Tian Im sambil tertawa nyaring Sambil menghimpun tenaganya dia mengeluarkan sebuah jurus maut yang mengerikan sekali Senjata patung kemosin jinnya diayunkan ke muka memaksa Pek Likit harus mundur sejauh beberapa langkah Sambil tertawa dingin Pek Likit segera mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah pukulan Tahan mendadak dari tengah udara berkumandang suara bentakan yang menggeledek dan menggetarkan seluruh lembah tersebut Pek Likit tak berani membangkang, dengan cepat dia menyelingap mundur ke belakang Jago pedang buta bokci sedikit pun tidak ambil peduli Dengan suatu gerakan yang cepat sekali dia mematah pat kuah besar itu delapan kali ke kiri Kraak-kraak Diiringi bunyi getaran yang sangat nyaring batu besar di muka gua tersebut segera bergeser pula ke sisi kiri Gua tersebut gelap gulita tak nampak setitik cahaya pun Bau busuk berhembus keluar dari balik gua tadi Sesudah tertegun beberapa saat Jago pedang buta bokci segera berteriak keras Ayah, ayahmu sudah mati Seseorang mendengus dingin dari belakang tubuhnya Dengan suatu gerakan cepat bokci membalikan tubuhnya Dijumpainya Kwan Lokahai Pasijit Guatsan dengan pandangan tak berperasan sedang menatap ke arahnya Lo itai si iya harinya tef te iya Segulung hawa dingin dengan cepat menyusup ke dalam tubuhnya Siapa yang bilang begitu dia lantas menanya dengan suara agak gemetar Gua mati hidupku ini penuh dengan alat rahasia Siapa berani masuk maka tiadi harapan lagi baginya untuk keluar dalam keadaan hidup Sudah hampir sebulan lamanya ayahmu disekap di situ Masa dia masih hidup sampai kini Bila ayahku mati Maka orang pertama yang akan kupenggal kepalanya adalah kaserut bokci dengan gusar Kuak-klok kahi segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 bokci Kalau makan nasi boleh kau lakukan setiap saat K.I.A.U. ingin berbicara lebih baik Pikir dulu, sejak memasuki bukit Jit Guatsan ini Sama artinya dengan sudah kehilangan separuh nyawamu Yang tersisa sekarang tak lebih hanya separuh nyawa lagi Itu pun tergantung aku sedang gembira atau tidak untuk melepaskan dirimu Titik bagus sekali Seru bokci sambil tertawa dingin Kita buktikan saja nanti siapa yang menginginkan nyawa siapa Buat apa kau mesti gelisah jengek kuan lok kahi lagi dingin Setelah berada di bukit Jit Guatsan Tentu saja aku tak akan membiarkan kau pulang dengan tangan hampa mencorong sinar tajam dari balik matang Kemudian bertanya lagi Dari mana kau bisa tahu kalau kunci rahasia untuk membuka gua mati hidup ini terletak pada pada pat kuah besar di sisi gelang gua? Aku tidak percaya kalau kau sendiri sanggup untuk menemukan kunci rahasia tersebut Sebagai orang yang banyak curiga sejak mengetahui gua rahasianya berada dalam keadaan terbuka Dia sudah tahu kalau ada orang telah membocorkan rahasia Jit Guatsannya Oleh karena itu dia tidak terburu-buru untuk menghukum Liong Tian Im dan bokci Melainkan menyelidiki lebih dulu siapa yang telah membocorkan rahasia tersebut Tentu saja ada orang yang telah memberitahukan rahasia itu kepadaku Jawab bokci dingin Kuan Lok Khi berpaling dan memandang sekejap ke arah kawanan jagoan yaak berdiri di bakangnya Sorot matanya beralih dari wajah ke wajah Kemudian sambil mendengus dingin tanyanya Siapa bokci sengaja merenung sebentar Kemudian baru menyahut Putramu sendiri puteraku sendiri Kuan Lok Khi kelihatan makin tercengang dan keheranan Kemudian dengan hawa pembunuhan menyelimuti seluruh wajahnya Dia berkata kepada Pek Likit Bawa kemari Sousan Chu dengan cepat Pek Likit mengiakan dan mengundurkan diri dari tempat itu Tak selang berapa saat kemudian Dia telah muncul kembali bersama Kuan Hong Dengan wajah bingung dan nada gemetar Kuan Hong segera berseru dirih Ayah, mulai sekarang kau tak usah memanggilku lagi Aku pantat akan mengakui dirimu sebagai anakku Aku tak sudi mempunyai seorang anak yang begitu tak becus seperti kau Aku tak sudi mempunyai seorang anakku